Terus saya sebetulnya mau klarifikasi juga Oke, saya Klarifikasi juga Kemarin itu ya saya baru tahu Halo guys semuanya Selamat datang kembali di Youtube channelnya Moonprank So, hari ini saya sudah hadir bersama Bang Adif Oh my God Ini adalah salah satu kehormatan banget Mas Adif bisa sempatkan waktu untuk hadir di depan kita Para fans atau penikmat musik dari Mas Ali Bata Kita berusaha selalu untuk memberikan support kepada para musisi-musisi ya teman-teman Jadi hari ini kita akan tanya-tanya sedikit bagaimana tentang Mas Adif dan lain sebagainya Mas Adif apa kabar? Ya Alhamdulillah baik Mas Oh my God So, Mas Adif sekarang lagi kesibukannya apa ini Mas? Kalau boleh tahu Kalau malam ini sih gak ada kesibukan Tapi baru aja pulang dari melitar Terus ini saya posisinya lagi di Solo ini Mas Saya ngekos di Solo Oh ngekos di Solo ini Jadi Mas Adif mungkin Mas Adif bisa memperkenalkan diri dulu mungkin ke kita para penonton Soalnya kita kan belum tahu Mas Adif mungkin bisa introduce sedikit di dalam bidang musik dan lain sebagainya Saya lahir di Wonogiri Terus sebetulnya kalau masalah musik sih Basis saya sebetulnya gak di musik Mas Oke Saya seorang penari Oh penari Khususnya penari tradisi Penari tradisi dari Surakarta Cuman Cuman punya hobi Selain menari juga main musik Contohnya yang buat-buat lagu lah iseng-iseng Nah itu ya teman-teman sedikit tentang Mas Adif Nah jadi pertanyaan disini Mas Mas tau gak covernya lagunya Mas tuh di cover oleh Mas Alibata Ya tau tau Mas Itu gimana sih ceritanya Mas mungkin bisa sharing sama kita atau mungkin kita bisa tahu Ya Ya Mas terus teman-teman kan juga tahu sendiri ya kalau Sosok Mas Alibata itu misterius Siap betul-betul Nah jadi Ya ada seseorang gak perlu saya sebutkan namanya ya mungkin Ya meminta nomor WA lah Meminta nomor WA terus Ya intinya kalau Lagu Ketangku Kapang itu Mau dibawakan oleh Mas Alib Begitu Wow that's really really amazing Jadi kalau untuk lagu Ketangku Kapang ini tuh Mas kalau bisa boleh sharing sama kita-kita Sebenarnya artinya apa sih jujur kita juga belum tahu Kemarin kan saya juga udah lihat-lihat ya reviewnya punya Mas Mon pas sama Mbak Sindi Udah dijelaskan bahwa Udah dijelaskan bahwa Ketangku Kapang itu Seorang itu sudah terpangku rindu ya udah Rasanya mati maksudnya ya bisa dikatakan cinta itu buta udah udah nggak bisa ngapa-ngapain soalnya udah terpangku sama rindu itu udah ke pangkon pangkon Nah wong jawa pangkon wii ya di pangku wii mati gitu Oh wow that's really really amazing 2019 mas 2019 saya kan juga hobi kadang sering sering buat puisi sering buat puisi Jawa terus ya udah saya iseng-iseng saya kasih Jadi nada-nada saya kasih nada saya tata kemudian saya cari chordnya gitu terus akhirnya Jadilah itu jadilah ke pangku kapang dengan nada-nada yang saya ketahui maksudnya saya ya sedikit banyak pernah belajar di musik Jawa jadi ya mungkin saya rengeng-reng kalau reng-reng itu apa ya ngawang-ngawang ngawang-ngawang nada tanpa alat musik itu ya ya munculnya ketemunya nada-nada itu terus kemudian saya hafalkan saya rekam Hai terus lagi baru saya cari chordnya mungkin seperti itu terus kemudian saya rekam saat itu saya rekam pakai HP pakai HP saya rekam terus kebetulan itu banyak teman-teman yang minta siap 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 terus akhirnya eh agak boom agak boom itu pertama di cover sama namanya Mas Nanang Sulis Tio Mas Nanang Sulis Tio itu siap kakak kelas saya kakak kelas saya kuliah sama Dek Pawestri itu pertama kali lagu kepaku kapang tersebut di boom ya di daerah-daerah sini masih daerah lokal lah siap terus setelah itu akhir 2019 akhir 2019 itu lagu tersebut saya pakai untuk menggarap garapan tarikulusal reog ponorogo di alun-alun ponorogo itu saat itu ikut Universitas Jember kontingen Universitas Jember saya kasih lagu kepaku kapang terus barulah dari situ booming di dunia reog di dunia reog itu agak booming dibawakan sama ada pemusik-pemusik reog pemusik tradisi itu namanya Mas Jatri terus yang namanya Rama itu sering membawakan sering membawakan lagu tersebut nah karena dia itu dipandang maestro sudah maestro musik dibidang reog jadi karena itulah banyak masyarakat masyarakat yang suka karena lagu tersebut juga dibawakan oleh maestro itu sendiri terus akhirnya boom akhirnya boom udah sampai sekarang ini terus kebetulan ya saya merasa bangga lah bangga sekali kok eh atase mas Alip kok remen remen ngover lagu saya itu ya sangat sangat bangga sekali soalnya saya sendiri kan juga belum eh belum membuat versi originalnya Mas oh siap 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 wow that's really really amazing maksudnya sangat luar biasa sekali ya teman-teman tadi bang Adif sudah menjelaskan semuanya yang beliau katakan yang saya bilang sangat luar biasa sendiri nah Mas Adit eh kapan sih eh mas mulai berkecimpung di dalam dunia penari itu kalau saya jadi penari itu berkecimpung sejak SD SD kelas lima kalau enggak salah itu saya ikut sanggar sanggar tari sanggar tari di ponogiri terus basic saya ryok ryokan ryokan terus jadi suka suka sekali sama ryok dari SD tuh dari kelas lima SD ikut sanggar termagiri budaya yang sampai sekarang ini jadi dari SD itu ikut sanggar terus SMP lalu SMK SMK itu saya sekolahnya otomotif sekolahnya otomotif terus mau istilahnya jauh jauh dari lingkup kesenian jadi otomotif kan ya mesti Mas tahu sendirilah bengkel 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 terus akhirnya lulus dari SMK lulus dari SMK kembali lagi berkesenian di sekolah isi Surakarta jurusan tari saya di Sulu siap-siap ya sampai sekarang ini jadi penari tradisi luar biasa sekali yang saya bilang mantap banget nah ngomong-ngomong nih Mas Adif Mas Adif ini punya YouTube channel juga ya punya punya mas YouTube channel Adif Marahindra lah itu ya niatnya cuman nyimpen-nyimpen video-video saya yang kapasitasnya besar soalnya kan kalau disimpen di HP kan gak muat toh terus semua saya jadi campur-campur itu campur-campur kontennya ada tari ada musik jadi teman-teman Mas Adif ini ada YouTube channel dan juga Instagram saya mohon kepada teman-teman semua yang sekarang lagi nonton saat ini ya silahkan cek di link deskripsi YouTube channel dari Mas Adif sudah saya sediakan dan juga silahkan follow teman-teman ke Instagramnya Mas Adif juga saya sudah sediakan di deskripsi jadi apabila teman-teman ingin berkonsultasi atau bicara tentang tari musik dan lain sebagainya teman-teman bisa dapat berkomunikasi beliau link semua sudah saya sediakan di deskripsi wow that's luar biasa mungkin Mas Adif ada pesan dan kesan buat kita para penikmat-penikmat musik dan lain sebagainya ya ini anu ya Mas ya kebetulan saya kan dengan undang ya undang terus saya sebetulnya mau klarifikasi juga klarifikasi juga kemarin itu ya saya baru tahu saya tahu itu belum lama ternyata di itu reaksi-reaksi itu banyak yang di intro pertama khususnya ada wah kok mirip Goodfather terus saya saya lihat Goodfather Yopo saya kan juga soalnya kudet saya itu kudet di bidang musik itu kudet Goodfather Yopo ternyata hampir sama memang hampir sama cuman dulu itu saya ngambilnya dari nada-nada pelok kalau dijawa kan ada pelok ya siap 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 saya kan kalau di musik di ryok itu saya juga belajar nyelompret nyelompret ryok nah disitu biar saya itu nyari itu nyari nada pelok cimo ciluro 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 cimam cimo itu pelok itu dari pelok nah kok kebetulan itu sama saya nggak nggak tahu ya itu dan saya memang ya jujur jujur nggak ada niat plagiat atau apapun soalnya saya ngangkat itu memang jujur dari pelok bukan dari diatonis siap siap oh wow jadi itu ya teman-teman jadi Mas Adif juga sudah meluruskan dan sudah mengklarifikasi yang terkait ada komentar bagaimana beliau membaca bilang kayak ada sama dengan lagu dari Godfather nah disitu teman-teman sudah dapat jawabannya dari Mas Adif langsung bahwasanya itu adalah memang ciptaan Mas Adif tidak ada ingin plagiat dan lain sebagainya wow sangat luar biasa sekali Mas Adif mungkin sedikit jadi interview kita hari ini bisa dapat ya mas membuat kita para penikmat musik dari Mas Ali Bata merasa senang banget dan satu hal lagi saya pribadi jujur merasa sangat terhormat sekali Mas Adif bisa hadir di sini jujur bangga sekali saya saya merasa bangga sekali bisa berbicara dengan Mas Adif jadi saya harap Mas Adif bisa selalu sehat dilancarkan terus rezekinya mungkin terakhir nih Mas amin amin gak ada keinginan mungkin suatu saat bertemu langsung dengan Mas Alif Bata begitu ya lah terus saya sebetulnya juga kepo sebetulnya kepo Mas Alif itu uang henti terus kapan iso ketemu ya cuman ingin ngobrol-ngobrol lah jadi sedikit informasi itu Mas Mas Alif itu aslinya Ponorogo Mas aslinya Ponorogo terus kalau gak salah kecilnya itu di Purwokerto kalau gak salah dan sekarang beliau tinggalnya di Jakarta ya bersama istri dan anaknya sih nah itu juga oh sekarang tinggal di Jakarta ya di Jakarta Mas sama anak sama istrinya beliau nah itu juga kok eh kebetulan sekali ya kebetulan sekali saya itu dari kecil sampai sekarang itu basicnya kalau di kesenian rakyat itu di Ryok Ponorogo kok ndilalai Mas Alif itu pas ngover lagu ini ya pas ngebarongan Anyar pas ngebarongan Anyar pas ngebarongan Anyar iya betul terus kisah di Pajang kan Mas juga siap tau sendiri toh eh di cover-coveran Mas Alif sebelumnya kan gak pernah gak pernah ada dekorasi gitu loh siap betul mesti dekorasinya kopi artisti ke kopi rokok negak eh huruf-huruf abcd itu yang di belakangnya nah kok ini tiba-tiba ada Ryok lantralah kebetulan nah kebetulan ya juga kemarin kan ya eh booming 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 cerita apa ya masalah UNESCO UNESCO Ryok UNESCO itu ya lagi kalau gak salah lagi didaftarkan ya Mas ya didaftarkan ke UNESCO gitu kalau gak salah saya ya ya nah itu ya teman-teman rasa senang sekali bisa berbicara langsung dengan Mas Adif walaupun cuma singkat tapi disini saya bilang sangat luar biasa sekali kita sudah dapat inti-intinya di dalam percakapan ini dan sekali lagi Mas Adif terima kasih banyak atas waktunya insyaallah kalau dalam waktu dekat kita bisa dapat bertemu atau mungkin Mas Adif datang liburan ke Bali saya di Bali Mas jadi insyaallah saling bersilaturahmi dan saling kontak aja ya ya amin ya semantin uki kulau kulau gih sehat nanti rakan nanti ngimpan uun Mas gih muki-muki sedoyotan sapi naringan sehat gih sami-sami ikan terus sukses terus kaki menjenengan sehat ya sekian dulu ya teman-teman sekian dari percakapan kita hari ini semoga teman-teman di rumah supaya bisa terhibur juga Mas Adif sekali lagi terima kasih banyak see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih